Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Bagi para pemirsa yang ingin ikut ngaji bersama kita disini Jangan lupa ambil wudhu dulu dan siapkan Al-Quran nya Karena saat ini kita akan masuk pada segmen Ngaji yuk Intro 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 Usia makin berkurang Dosa makin bertambah Waktu habis percuma Hanya untuk dunia AST habis bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amman wa syukarallillah Amma ba'du Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Dan juga kepada para pemirsa yang ada juga jamaah yang di masjid Ya kira-kira begitu dah Yang insya Allah mudah-mudahan calon penghuni sor Mudah-mudahan insya Allah hidupnya ber Namanya anaknya yaitu Fatim Mudah-mudahan selalu punya harta mam brahmam Alhamdulillah 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 Salawat serta salam kita sampaikan kehariban cujungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para pemirsa dan juga jamaah yang ada di studio Insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafa'atul uzmah Namun sebelumnya saya menawir ngacir tentunya tidak sendirian Saya ditemani oleh host kita yang luar binasa Luar biasa Luar binasa Masih ada ya Dendem banget rumahnya Yaitu Ustadz Abe Gifran Biar kayak lidah Inggris Oh di Inggris Yang kemarin tenggelam I can speak Inggris Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita Yang akan saya sapa dan juga asal dari mana Dari majlis tak dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Beciful Beciful Alhamdulillah Yes 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 What's your name? Inaya 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 ya Inaya Sekarang sekolah apa Sekolah kelas berapa? Baru lulus SMA Baru lulus? Iya Dari SMA 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 Iya kan tulisannya SMA Bo Iya Iya kan saya dulu sekolah di S Ya gak? SD Nah iya SMA Alhamdulillah Lillah Kayaknya si Inaya kayaknya pinter ngaji Karena ketahuan Tandanya sudah ada dua Ada harokat fatah dua Ya kan alisnya kan Farokat fatah Iya gak? Alhamdulillah Nah kemudian Ini dari Majlis taklim Masjid apa namanya? Al-Awabin 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 Iya kira-kira begitu dah Namun sebelumnya kita bacain yaitu surah Al-Fatihah Ini mungkin sudah bisa semuanya para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio Insya Allah tapi disini karena memang jadi rukun di dalam bacaan So Makanya kudu hati hat Coba saya coba saudari Inaya silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udzubillahirrahim Iyaka na'udzubillahirrahim Sirata'l-lazina'an'amta'alayhim Wairil maghdubi alaihim Waladhalin Amin Masya Allah Ini kalau punya anak Seperti ini pinter baca Al-Quran Kalau belum mati jangan dikubur ya Pak ya Allah kesianan Ya iya iya maksudnya kalau namanya belum mati Ya Allah Namanya pinter ngaji Inilah harapan kedua orang tua adalah Anaknya pinter ngaih Biar mendapatkan doa Pak Pengen didoain gak Pengen didoain gak Ya mau Kalau doa minta sama Allah yang banyak Jangan cuma sedikit Minta sama Allah 200 triliun Begitu perkara dikasih seribu ya alhamdulillah Nah iya namanya dikasih seribu ya alhamdulillah Nah dikit amat Pak Ustaz Turung dari langit ke bumi Nah itu namanya permohonan hamba Ya kan Di dalam ilmu kalam dijelaskan Tolabul Adna Ilal A'la Ya kan Nah kita tidak mewas itu Tapi kita akan barang-barang Tadi apa Yang sering saya sampaikan Yaitu nadanya terlebih dahulu Biar pas Jadi gak berantak Biar gak berantak Ama ma 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 Dentalah Tidak Apa Maka Apa 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 Masya Allah Ini kalau punya laki seperti ini semangatnya Itu ya Allah Disolawatin terus bu Kalau mau tidur bu Disolawatin ya Alhamdulillah Kita masuk ke dalam ayat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Tuh dua tiga Ini kayaknya gak sinkron Ini kagak sinkron Itu dua tiga Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin Alamin Alamin Coba makho rajul khurufnya Ini ada yang Allah Ini makanya kalau pulang nanti di rumah Kalau mau belajar mah gampang Begitu Ya Allah Ya Rabbilalamin 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 Duhur sama asr ya Model takbir sama salam Ya Allah Kita bareng-bareng Baca tadi Rabbilalamin disini Ini airnya adalah huruf halak Di tenggorok Tenggorok Nah kalau gak bisa ngapal Begitu ya Yang kedua Yang kedua Ayat yang ketik Nah disini nih Ini yang banyak Apa namanya sering berpendapat Bahwa menang sendiri Ada yang membaca Fatiha pakai bismillah Ada yang gak pakai bismillah Ada yang sir Semuanya ben Tapi Kalau misalkan Pribadi saya Setiap perbuatan Kalau gak Diawali dengan bismillah Maka akan terpis Akan terput Nah Jadi Imam Syafi'i kan Kalau misalkan baca kan Pakai bismillah Makanya disini sepakat Di utuh para ulama Bahwa bismillah Termasuk Ayat yang pertama Di dalam Surah Al-Fa Nah Ketika ada yang baca sir Ini mohon maaf Ini kan kadang-kadang begini Sir artinya adalah Rahasi Rahasi Namanya rahasia Kan gak kedengeran Iya gak Ini kadang-kadang Rahasia Bismillahirrahmanirrahim Kedengeran juga kan Paham gak maksudnya nih Halo sir ya Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu masih Makanya kalau baca Quran Pakai seni Seni Ya Kudu pakai nada Lah kalau gak pakai nada Repot Begitu membaca Alhamdulillah Robil Alamin Lah ya gak enak ya Ya Allah Makanya Inilah kehidupan dunia Inilah kehidupan dunia Kalau gak pakai Gak ada seni Gak bakalan enak Dan hidupnya Hamp 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 Bapaknya kalau gak hampa Bagaimana mau lanjut Tidak Ketemu lagi Ketemu lagi Mbak lagi Ketemu lagi Hamp Sampai Makanya aku Dibedakin ya Pakai bedak yang Gambar bayi Itu akan ada Ya Allah Ya makanya Terus Kemudian Lafal Maliki Ya Umid Dintu Dua Tiga Maliki Ya Umid Dintu Dicobain Yang Satu Dua Tiga Maliki Ulangi lagi Maliki Ya Umid Dintu Nih perhatikan Pak Bo Ketika Baca Maliki Gak boleh ada Tasjidnya Kalau ada Tasjidnya Dimohon maaf Jadi Fatehahnya Adalah Rusak Understand Understand Ya Allah Yes aja Dibersepet Ya Allah Tuh Maliki Ya Umid Dintu Dua Tiga Maliki Ya Umid Dintu Saya mau mencoba Madlinnya Ayo Madlin Madlinnya Dimana Coba Mah 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 Maliki Ya Umid Dintu Dua Tiga Maliki Ya Ulangi Lagi Mbak Inaya Coba Satu Dua Tiga Maliki Ya Umid Dintu Jangan Lik Ya Jangan Malik Jangan Orang Cantik Cantik Tantik Tantik Memang Aku Usia Muda Pun Ia Miliki Alhamdulillah Jadi kesimpulannya Bahwa Bahwa Dalam surah Al-Fatihah Ini Kalau Menurut Asbab Nuzulnya Tidak Ada sebab Sebab Turunnya Karena Ini surah Al-Fatihah Adalah langsung Bareng dengan Sholat Yaitu Diperintahkan oleh Allah Ada ayat Al-Quran Yang langsung Dipraktekan Dan juga Ada yang Menjadi Turunnya Adalah Ada sebab Musababnya Turun Al-Qur Understand Coba Kalau sudah Paham semuanya Tangannya diangkat Semuanya Tangan diangkat Semuanya Coba Semuanya diangkat Pak Bu Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Wabarakatuh Luar biasa Terima kasih Guru Munawir Ngacir Yang telah Membagi ilmunya Seneng gak Bu Belajar Quran Bahagia Apa enggak Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bermanfaat Buat kita semua Amin Ya Rabbal Setelah ini Kita akan doa Bersama Dengan para Guru-guru kita Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih